Baik, selamat siang Tribun Tribuners Saya wartawan Tribun Padang.com Rahmat Panji Melaporkan dari Kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang, Sumatera Barat Suasana atau kondisi Jalan di Gor Haji Agus Salim Terpantau pada Pagi menuju siang ini Di H1 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Suasana jalan Sangat sepi Suasana jalan Sangat sepi Malah menurut Kabar yang beredar Dari salah satu Pedagang Di Gor Haji Agus Salim Itu portal Atau akses jalan Ke Gor Haji Agus Salim Ditutup Untuk 4 hari ke depan Jadi bagi Sana yang ingin Berkunjung ke Gor Haji Agus Salim Itu Mungkin harus mengurungkan Niatnya Karena Beberapa portal Ditutup Jadi untuk akses jalan Masuk ke dalam Gor Haji Agus Salim Sangat sulit Jadi untuk hari ini Suasana Jadi sangat sepi Malah itu Untuk pedagang Juga tidak ada Ya Bu Neni Untuk 4 hari ke depan Itu Menurut Kata pedagang Kemarin malam Itu ada Polisi yang melaporkan Atau menyampaikan Menghimbau Menghimbau Tapi tidak dengan surat Kabarnya Tapi itu Kata pedagang tersebut Itu Hanya disorakan Bahwa Bahwa Sampai 4 hari ke depan Gor Haji Agus Salim Beberapa akses jalan Atau portal Masuk ke dalam Kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang Sumatera Barat Itu ditutup Hal ini tentu Berdampak Pada Jumlah pengunjung Serta pedagang Yang ada di Gor Haji Agus Salim Jadi saya masuk Ke sini Itu harus Saya sempat muter Tadi Mau masuk ke Gor Haji Agus Salim Sampai Saya menemukan Satu portal Dari arah SMTI SMA N2 Padang Itu Buka Baru saya bisa Masuk ke sini Tapi Dari saya muter Muter tadi Saya rasa Cuma satu Arah itu Yang jalan Yang dibuka Jadi mungkin Agak sulit Untuk Akses jalan Ke Gor Haji Agus Salim Sampai 4 hari ke depan Jadi bagi Tribuners Yang ingin Berkunjung ke Gor Haji Agus Salim Itu Mungkin harus Mengurungkan Niatnya terlebih dahulu Karena Beberapa portal Ditutup Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton